Selamat pagi Bapak Ibu Saya bersyukur pagi hari ini bisa ada dalam keadaan yang baik Berapun yang hadir hari ini saya percaya bahwa Apa yang kita dengar pagi hari ini tidak berhenti sampai di kita saja Tapi kita boleh bawa semua orang yang kita layani Sama orang-orang yang ada di sekitar kita Saya minta maaf sebelumnya kalau sekitalnya kurang bagus Suaranya kurang jelas karena internet saya masih belum oke saat ini Saya harap apa yang Tuhan taruh di hati saya pagi hari ini bisa sampai Dan saya bilangnya hari ini kita seperti dialog dengan jiwa kita gitu ya Saya kasih judul ODP pagi hari ini menyelam lagi ODPing in again Gitu ya Isnya 41 ayat 10 bilang gini Jangan takut sebab aku menyertai engkau Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan aku menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan Filman yang sangat indah sekali gitu ya Saya boleh tanya gitu ya Apa hari ini keadaan Bapak Ibu sekalian Apakah baik Apakah mungkin sedang kecewa atau mungkin sedang dalam Keadaan yang Ya Gak dibilang baik-baik saja gitu ya Kita lihat banyak hal yang Buat kita tertekan hari-hari ini mungkin ya Kita lihat banyak perang Negara-negara angkat senjata gitu ya Dan Kita bisa lihat dolar naik Semikian rupa Disclaimer saya sedang tidak mempromosikan negativity Tapi saya sedang Sampaikan fakta yang terjadi gitu ya Mungkin banyak orang teman-teman saya juga mulai cerita Bisnisnya Gak sedang baik-baik saja juga gitu ya Hal-hal ini mungkin yang datang mengganggu Membuat kita juga khawatirkan masa depan kita mungkin Atau mungkin hari ini Sesimpel masalah kita masih Kita belum bisa ngampuni orang-orang yang Menyakiti kita di sekitar kita Atau mungkin Kita punya masalah Sama Diri kita Ada hal yang belum beres ya Kita rasa kok terus terukulang Tuhan Kenapa gitu Dari yang global gitu ya Sampai yang mikro sekalipun gitu ya Mungkin kita ngalamin hal-hal seperti itu Kadang-kadang argumentnya Tuhan aku udah ke kerja nih Aku udah komsel nih Aku udah dimuridkan Aku udah datang penguridan Tuhan Tapi kenapa aku masih ngerasa down Kenapa masih kecewa Kenapa masih susah ngampuni Kenapa masih ngalamin nih Kekurangan Uang pas-pasan dan lain-lain Nah ini yang sering Kita dengar gitu Kadang-kadang saya Menguridkan juga orang-orang Di sekitar saya gitu ya Di kantor Atau di gereja gitu ya Nah Tuhan bilang Mungkin kamu baru datang sekali Dua kali Ayo datang lagi Ayo penguridan lagi gitu Kadang-kadang kamu Coba Untuk datang Yang tadinya gak ngerti Penguridan gimana Terus saya kira datang Dengar Tapi gak ngerasa ada perubahan Ya Obat aja dikasih Buat kita Gitu ya Gak cukup minum sekali gitu ya Antibiotik tuh harus dibinum Sampai Habis katanya Dosisnya sesuai berat badan Sama Gitu ya Kita dalam masalah Kita dimuridkan Mungkin kita perlu ikut Penguridan sebesar Dari apa yang sedang kita alamin Beban, dosa Keremahan, ketakutan Kecewaan Yang sedang kita alamin Kalau cuma datang sekali Gak cukup mungkin Perlu datang terus Setia gitu Itu yang dimaksud Menyelam lagi Lalu argumennya Aku udah bertahun-tahun Bahkan Ikut Tuhan Tapi aku masih khawatir Masih jatuh ke kesalahan Dan dosa yang sama Aku udah ikut Komsel Tapi aku masih Ngerasa kesepian Kayaknya ada hal yang Yang Apa yang kurang Aku ngerasa masih belum Gitu Hey Kau hidup puluhan tahun sendiri Kau hidup puluhan tahun Dengan dirimu sendiri Kau berharap Satu tahun ikut Komsel bisa mengubah Semuanya Mungkin kau perlu Ikut lebih dari setahun Menyelam lagi Ikut Setia Amsal 3 ayat 3-4 Berarti Janganlah kiranya Dan setia meninggalkan Engkau Kalongkanlah itu Pada lehermu Tuliskanlah itu Pada lo hatimu Maka engkau Kau akan mendapat Kasih dan mengharapan Dalam padangan Allah serta manusia Ulangan 7 ayat 9 Bilang juga Setelah itu Haruslah kau ketahui Bahwa Tuhan Allahmu Dia lah Allah yang setia Yang memegang Perjanjian Dan kasih setianya Terhadap orang Yang kasih kepadanya Dan berpegang Pada perintahnya Sampai kepada Beribu-ribu keturunan Jadi hari ini Mungkin kalau kita Ngalamin hal-hal Yang seperti ini Bukan berarti Kita harus menyerah Di tengah jalan Karena pengharapan Dalam Kristus Gak pernah mengecewakan Kita tahu persis Pasti akan ada A way out Kita tahu persis Pasti akan ada Pertolongan Tuhan Yang datang It's okay To be not okay Ketika hari ini Stay in hati kita Gak beres Kita jujur sama Tuhan Kita bawa Ketika kita pemuritan Kita be authentic Ngomong apa adanya Ketika kita dalam Komsel Kita tahu Kita mau dibangun Kita mau ditolong Jadi apa adanya Kadang-kadang Ketika kita pakai topeng Kita ngerasa Oke baik-baik aja Malah itu jadi State yang sulit Untuk kita ngalamin Tuhan Dan berubah Sesuai dengan apa Yang Tuhan mau Kita udah terlanjur Pelayanan Tapi ternyata kita Masih gak beres Hati kita Masih ada yang gak beres Kita tahu persis Jadi apa adanya Be authentic Menyelam lagi Dalam Tuhan Saya ingatkan Naaman Butuh berapa kali Tujuh kali Membenamkan dirinya Ke dalam sungai Ordan baru Dia pulih Tujuh kali Saya gak ngomong Artinya harus Tujuh kali Kepemuritan Komsel Terus juga Tiba berubah It's not about the number It's about the consistency Konsisten Untuk kita lakukan Gak pernah menyerah Walaupun Jauh Datang komsel Walaupun Datang ibadah Kayaknya berat Ongkosnya besar Atau apapun itu Kita punya bisnis Yang gak bisa kita lepas Dari satu minggu Apapun itu Atau Pemuritan Kayaknya harus Tengah malam Pulangnya Dan lain-lain Saya harus Tinggalin anak Harus Tinggalin keluarga Untuk pemuritan Dan lain-lain Tapi Itu Perjuangan Usahamu Itu gak akan Kembali Dengan sia-sia Saya gak janji Ketika Lakukan itu Mungkin langsung Berubah Hidupmu Kayak dibalikan Tangan Tuhan Tapi bukan berarti Gak mungkin Tapi saya Pastikan Bahwa ketika Kita lakukan itu Pasti kita akan Rasakan ada yang Berbeda Dalam hubungannya Sama Tuhan Dan itu Yang akan Bawa kita Setiap hari Dari kemenangan Kepada kemenangan Berikutnya Filipi 4 Ayat 7 Bilang gini Saya utup dengan Ayat ini Simpli bagi ini Kita cek Hati kita Kita cek Benar-benar Kedalaman hati kita Di hadapan Tuhan Kadang ada yang Tersembunyi Di hadapannya Saya berdoa Buat Apa yang sedang Dilakukan Yang sedang Dilayani Oleh Bapak Ibu Di sini Dimuridkan Semua boleh Jadi autentik Filipi 4 Ayat 7 Sejahtera Allah Yang melampaui Segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Jadi kita gak oke Kita gak baik-baik saja Ada pengharapan Dalam Kristus Yang gak pernah Mengecewakan Dan itu yang membuat kita Tetap Kuat Tetap mau terus Berjalan bersama Tuhan Mau menyelam lagi Karena kita tahu Kita perlu dia Bukan cuma saat Hari Minggu Bukan saat Komsel Bukan saat pemulitan Tapi Setiap jam Setiap waktu Ketemu Itu aja yang Saya bagikan Pagi hari ini Bagi yang tutup Dalam doa Terima kasih Tuhan Saya bersyukur Bahwa Pagi hari ini Firmanmu Tuhan Boleh Mengingatkan kami Kembali Untuk tetap Setia Untuk tetap Menyelam Di dalam kasihmu Menyelam Dalam Persyukur Tuhan Bersama dengan orang-orang Kudusmu Tuhan Agar kami Hidup kami Diperbaharui Agar kami Terus mengalami Pembaruan Dalam hidup Hati Jiwa kami Tuhan Karena kami tahu Tuhan Tubuh kami Daging kami Lemah Tapi roh kami Kuat bersama Dengan engkau Tuhan Biar roh kami Yang kuat Ini mengempasize Terus tubuh kami Hidup kami Jiwa kami Agar terus Berjalan Hidup sesuai Dengan apa yang Kristus Mau Berdoa Setiap orang Di tempat ini Tuhan Biar boleh diberikan Kekuatan Kemampuan Berjalan Dalam kebenaran Tuhan Tidak pakai Topeng Tuhan Berjalan dengan Autentik Dan kami Percaya Mereka Menghasilkan Pemurid Pemuridan Yang Autentik Tuhan Kami percaya Biar Setiap orang Kristen Yang dilayani Tuhan Boleh Menjadi orang Kristen Yang autentik Tuhan Dan kami Boleh Datang kepada Dunia Tuhan Dan Menunjukkan Kasih Kristus Yang sediati Dalam Nama Yesus Kamu sudah Berdoa Hati-hati Syukur Haleluya Amin